Pada hari Rabu, 3 Maret 2021, terjadi kebakaran yang menghanguskan 4 unit rumah di Jalan Kelor, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. Kebakaran tersebut terjadi sekitar pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Angin yang sangat kencang dan jauhnya pasokan air membuat pemadam kebakaran kewalahan menghadapi kobaran api saat itu. Selain itu juga, karena bangunan yang terbakar merupakan tempat penjualan kayu, membuat api semakin sulit dipadamkan. Setelah memakan waktu sekitar 2 jam, api mulai bisa dikendalikan oleh pihak pemadam kebakaran Kota Palu. Dalam kejadian ini, 7 unit armada pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api tersebut. Sudaryono selaku Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Palu menjelaskan bahwa sumber api berasal dari ledakan tabung gas di salah satu warung pedagang Kaki Lima. Api tadi menurut informasi dari masyarakat, berasal dari penjual pisang goreng. Gasnya yang meledak mengakibatkan kebakaran, kemudian kebetulan di belakang penjual pisang goreng ini memang ada penjual kayu, karena faktor cuaca, angin yang begitu kencang tadi. Yang baru main terbakar? Yang baru main terbakar, ini yang kami belum mendapat informasi jelas. Kerugian dari kejadian kebakaran tersebut ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Muhammad Nizam Suat TV News melaporkan.